Pemirsa KPK terus melakukan penyidikan kasus suap hakim PT UN Medan dengan tersangka antara lain Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nukroho dan pengacara OJ Kaligis. Untuk mengetahui perkembangan kasus, kita terhubung dengan Cikal Multazam dari KPK. Ya Cikal, bagaimana perkembangan pemeriksaan Gubernur Sumatera Utara hari ini? KRI setelah menjalani serangkaian proses penyidikan, KPK seperti kita ketahui pada malam tadi telah menetapkan Gubernur Sumatera Utara yakni Gatot Pujo Nukroho dan istri keduanya yakni Evi Susanti sebagai tersangka dalam kasus penyuapan tiga hakim PT UN di Sumatera Utara. Dan dari informasi yang kami dapatkan di KPK saat ini bahwa nantinya KPK akan memanggil dua tersangka yakni Gatot Pujo Nukroho dan juga istri keduanya Evi Susanti untuk pertama kalinya sebagai status tersangka. Dan rencana yang nanti pemanggilan akan diagendakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015. Sementara untuk keterangan atau kemungkinan penahanan dari kedua tersangka tersebut, PLT dari KPK yakni Johan Budi Santoso masih belum bisa menentukan dan keputusan tersebut akan dilakukan berdasarkan subjektivitas dari penyidikan atau proses penyidikan yang akan diteruskan sampai dengan nantinya. Dan selain itu juga proses penyidikan akan terus dan pemeriksa akan terus dilakukan oleh penyidik KPK untuk menjaga adanya kemungkinan tersangka-tersangka lain cakri. Dan seperti diketahui, kedua tersangka tersebut diancam dengan melanggar pasal 6 ayat 1A dan 1B dan juga pasal 64 dari KUH pidana dengan ancaman maksimal nantinya mencapai 15 tahun. Dan ini merupakan suatu tanda bahwa adanya ketemukan atau titik terang dari kasus ini karena diprediksi kedua tersangka tersebut merupakan hulu dari uang suap yang setelahnya mengalir ke pengacara OCK Ligis yang akhirnya untuk menyuap ketiga hakim PT UN. Sejauh itu, seperti itu informasi yang kami dapatkan di gedung KPK ini. Cakri. Ya, lalu cikal apakah OCK Ligis akan kembali menjalankan pemeriksaan? Sebelumnya diketahui bahwa OCK Ligis menolak untuk memberikan perketerangan sebagai saksi namun dari informasi yang kami dapatkan dari PLT KPK yakni Indrianto Senewaji ia menyerahkan sepenuhnya bahwa keputusan tersebut merupakan hak tersangka yakni juga hak dari OCK Ligis untuk menolak memberikan keterangan. Namun ia juga menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan kerugian tersendiri yang akan didapatkan oleh OCK Ligis karena nantinya akan adanya gangguan atau menunda dari proses penyidikan. Dan untuk saat ini tadi kami memantau ada anak dari OCK Ligis yakni Veloveveksia datang ke KPK namun kedatangannya tersebut hanya untuk memastikan kesehatan dari ayahnya dan sementara untuk masalah hukum itu sendiri ya tidak mau ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya keputusan atau proses hukum kepada penyidik KPK. Cakri. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan Juru Kamera Hari Adi Jamal yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Kudingan Jakarta Selatan.